Pendekar Kepala Batu Jilid 32. Lo Ciam Pua, aku maju dalam babak keempat ini, bukan? Ciyok Tau Tai Hiap terkejut. Dia tidak mengerti kemauan si muka hitam itu, tapi Hak Kong yang memberi isyarat di depan panggung membuat Ketua Beng San Pai ini jadi mengerti. Kiranya Seng Ketua Gelang berdarah memandang mereka semua, telinganya bergerak-gerak, tanda mendengarkan pesepakatan mereka maka Ciyok Tau Tai Hiap yang tiba-tiba tertawa itu menyeringai. Wah, kau tidak takut menghadapi pemuda Hak Kong? Dia liai, murid Seng Ketua Gelang berdarah lalu berkomat kamit dengan ilmunya Coan Injib Bit Pendekar Berkepala Gunul ini bertanya, Pendekar Guru Neraka, apa maksudmu mengajukan diri dalam babak keempat ini? Bukankah gurunya yang menjadi lawanmu? Hak Kong balas berkomat kamit, jangan salah paham, lociampuwa. Aku hanya ingin mengalihkan perhatiannya belaka. Setelah main-main sebentar dengan murid Ketua Gelung berdarah itu aku akan mundur menyerahkannya pada Hui Tel Lo Jin. Ciyok Tau Tai Hiap tidak mengerti. Tapi He Kong yang menjura di depan Pek Mau Sian Jin bertanya sambil tertawa, Pek Mau Tau Tiang, bolahkah aku menghadapi babak keempat ini? Bagaimana kalan aku roboh? Pek Mau Sian Jin terbelatak. Dia masih terkejut mendengar bahwa si Muka Hitam ini adalah Pendekar Guru Neraka, orang yang membuatnya kaget bercampur girang. Tapi mendengar pertanyaan itu dia pun menjadi bingung. Apa yang harus dijawabnya? Tapi He Kong tiba-tiba berbisik Tau Tiang, jangan berabah sikap, kau tetaplah melihat aku sebagai He Kong. Ketua Gelang berdarah di atas panggung memaudang curigal. Pek Mau Sian Jin tiba-tiba sadar. Dia tertawa pahit, dan acuh tak acuh pura-pura dia berkata, Muka Hitam, Ciyok Tau Tai Hiap telah memberimu kepercayaan besar. Meskipun aku sangsi kepandayanmu tapi biarlah itu ku turut. Kau mau maju da'iam babak keempat int? Hihi, kalan diizinkan, Tau Tiang. Kalau tidak tentu saja aku mundur. Dan kau dapat mengalahkan murid ketua gelang berdarah itu? Masih coba-coba, Tau Tiang. Kalau kalah kuat tentu saja aku mundur. Pek Mau Sian Jin terheran. Tapi ketua gelang berdarah yang berdiri di atas panggung tiba-tiba berseru, Pek Mau Sian Jin, siapa di pihakmu yang akan menghadapi pihak kami? Pek Mau Sian Jin mengangkat mukanya kami memilih He Kong, Hiat Goan Pangcu. Kalau muridmu sudah siap boleh dia melangkah maju. He Kto Meterseng, ketua gelang berdarah tampak girang. Kalau begitu suruh wakilmu naik kemari, Sian Jin. Murid Kungin melihatnya lebih jelas. Pek Mau Sian Jin memutar kepalanya. Dia mau menyuruh si muka hitam itu maju, tepi He Kong yang melayang naik sudah mendahuluinya berada di atas panggung. He Kong tertawa-tawa, dan menyengai kepada semua orang dia menghadap ketua gelang berdarah itu. Hiat Goan Pangcu, aku mendapat izin resmi dari pihakku untuk menghadapi pihakmu. Boleh maikmu itu main-main kemari? Kui Lun sudah bangkit berdiri. Dia melihat si muka hitam itu tertawa seperti orang sinting menggapaikan lengan dengan gaya menyebalkan. Dan murid ketua gelang berdarah yang mengerutkan alis ini mengencangkan ikat pinggang. Dia melompat maju, dan menghadapi si muka hitam ini tiba-tiba sepasang gelang tembaga telah dicabut dari saku majunya. He Kong, kau berani melawan aku pemuda itu membentak, melempar gelang hingga hampir mengenai hidung lawannya tapi segera membalik karena adanya seutas benang baja yang mengikat gelalang itu. Dan He Kong yang terkejut oleh permainan gelang di tangan ini surut selangkah dengan muka kaget. Dia menghentikan tawanya, terbelalak lebar dengan matu berkedip-kedip. Lalu berseru perlahan dia bicara, wah, senjata model apa yang kau miliki itu, Hu Pangcu? Kenapa bisa mulur mengkeret mirip ular gelang? Para tamu tertawa geli. Mereka melihat sikap yang konyol pada diri si muka hitam ini, dan Kui Lun yang melihat lawannya gemetar tersenyum mengejek. He Kong, kau tampaknya lihai. Jangan pura-pura takuti senjata orang lain. Kau dapat main-main dengan senjata, bukan? Aku, wah, aku tidak biasa main-main senjata, Hu Pangcu. Kalau kau main-main senjata berarti kedudukanku berat sebelah. Bagaimana kalau kita coba-coba dulu? Apa maksudmu? Hihi, begini, Hu Pangcu. Aku jadi ngeri melihat sepasang gelangmu itu. Tampaknya berbau amis. Bagaimana kalau gelang itu kau simpan dulu? Kita main-main dengan tangan kosong. Lima atau sepuluh jurus saja cukup. Dan kalau aku roboh, boleh kita main dengan senjata. Hektometer, aku tak mau main-main, muka hitam. Kalau kau barani kau harus menghadapi gelangku ini. Kalau takut kembalilah, suruh temanmu yang lain maju. Hek Kong meringis tapi bagaimana kalau dengan tangan kosong aku mampu menghadapi sepasang gelangmu? Kuilun marah. Kau boleh bicara seperti itu terhadap orang lain, Hek Kong. Tapi jangan membuat disinil. Haha, baik kalau begitu pemuda ini tertawa kalau begitu boleh kita uji, Hu Pangcu. Bila sepuluh jurus aku mampu melayani gelangmu dengan baik berarti kau kalah. Tapi kita hanya main-main dulu. Bagaimana dengan usulku ini, Hu Pangcu? Kuilun mengelak. Apa maksudmu, muka hitam? Hek Kong tertawa begini, Hu Pangcu. Sebelum menginjak permainan yang sungguh-sungguh kita adakan penjajagan dahulu. Sepuluh jurus pertama adalah tingkat saling mengukur, warming up. Lalu jika sepuluh jurus pertama ini aku berhasil menghadapi gelangmu barulah kita boleh teruskan dengan permainan yang serius, tapi penentuan terus tidaknya dalam pertandingan adalah aku yang menentukan, bukan kau. Bagaimana, Hu Pangcu? Kuilun menjadi tidak mengerti. Tapi gurunya yang tiba-tiba bangkit berdiri membentak keras, Lunji, kau jangan banyak cakap. Kau bertempurlah dan robohkan si muka hitam itu. Hek Kong buru-buru menoleh, wah, tidak boleh beritu hiat Goan Pangcu, yang akan bertempur ini adalah kami berdua. Kenapa kau ikut campur? Kuilun juga hampir menyetujui bentakan suhunya. Tapi Hek Kong yang sudah menoleh kepadanya menyeringai. Hahaha, Hu Pangcu kau tentu tidak takut memenuhi usulku, bukan? Kalau takut boleh bicara saja di depan, jangan malu-malu. Karena sebaiknya kita bersikap jujur saja satu sama lain. Kuilun tersinggung. Aku tidak takut memenuhi segata permintaanmu, muka hitam. Jangan bicara yang tidak ada artinya. Wah, kalau begitu kau setuju kita warming up dulu, Hu Pangcu. Ini kuilun gugup. Dan Hek Kong yang melihat serangannya mulai mengena tiba-tiba tertawa. Hu Pangcu, kau tak perlu gelisah oleh maksudku ini. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya kalau nanti aku dapat menghadapi sepasang gelangmu di ugan tangan kosong. Berarti keputusan meneruskan perandingan atau tidak ada di tanganku. Karena jika aku menang menghadapi gelangmu untuk apa aku menghadapi kau lagi? Aku yang menentukan pertandingan berikutnya, Hu Pangcu. Aku yang ingin memilih lawan lain jika dalam warming up ini kau masih jauh di bawah tingkatku. Kuilun tiba-tiba mendelik. Dia marah besar mendengar ucapan terakhir itu, yang meyatakan dia di bawah kepandaian lawan. Dan marah serta gusar oleh kalimat ini tiba-tiba saja sepasang gelang di tangan pemuda itu mengigil. Muka hitam, jangan sombong kau. Gelangku belum tentu dapat kau tahan dengan tangan kosong tau. Ah, bagaimana kalau sebaliknya, Hu Pangcu? Kau boleh meneruskan niatmu itu. Kau berhak menentukan jalannya pertandingan berikut. Semua orang kaget. Ketua gelang berdarah sampai-sampai bangkit dari kursiufa, ciaos naik otot marah laki-laki ini berseru. Lunji, jangan dipancing lawan. Muka hitam itu agaknya merencanakan sebuah kecurangan. Hekokong membalikan badannya. Hiat Goan Pangcu, jangan berkau-kau. Ini urusan kami berdua. Kenapa demikian mencemaskan muridmu seperti seorang anak kecil saja? Kuilun merah pada mukanya. Dia juga terkejut bahwa secara tidak disadari dia telah terjebak oleh akal si muka hitam ini. Akal yang belum diketal sui ke mana arahnya. Tapi, merasa sudah mengeluarkan janji dia pun menggigit bibir. Suhu, jangan cemas. Benar kata muka hitam ini, Teocu bukan anak kecil. Kalau dia melakukan kecurangan tentu Teocu aku membekuknya dan membuatnya binasa. Ketua gelang berdarah tak dapat berbuat apa-apa. Dia menghadapi orang banyak, yang telah menjadi saksi atas janji yang dikeluarkan muridnya. Dan geram oleh jebakan si muka hitam itu tiba-tiba ketua gelang berdarah ini pun mengerahkan ilmunya. Lalu membentak dingin dan memandang lawan, muka hitam, kau sudah siap. Hekokong berseri girang. Dia berhasil mengikat lawannya ini dengan sebuah perjanjian. Yakni dayam pertandingan sepuyuh jurus ini mereka berdua hanyalah main-main dulu, istilahnya pemanasan, warming up. Dan tertawa mendengar tantangan itu dia menggoyang-goyang pinggul seperti ulah seorang badut. Hu Pangcu, jangan terburu-buru. Aku sudah siap. Tapi tunggu dulu sebentar. Celanaku putus kolornya. Hekokong sibuk membetulkan celana. Dia rupanya benar-benar membetulkan kolor, dan para tamu yang melihat sikap si muka hitam ini hampir meledak tawanya oleh rasa geli. Tapi Matthew Seng, ketua gelang berdarah bengis memandang mereka, dan orang-orang yang hampir tertawa oleh ulah Hekokong di depan Matthew, terpaksa menutup mulut. Sinar Matthew yang keji serta menakutkan memancar dari Matthew tuan rumah itu, dan Hekokong yang artinya selesai membersih celana meringis lebar. Hu Pau Giu, boleh kau maju? Aku siap sekarang. Tapi Kui Lun masih ragu-raga. Kau benar-benar menghadapi senjataku dengan tangan kosong, Hekokong? Wah, masa aku main-main, Pangcu? Hektometer, baiklah. Jaga seranganku kalau begitu dan Kui Lun yang tiba-tiba mengerakkan lengan mendadak mengayun gelang kiri menghantam kepala lawannya itu. Dia masih coba-coba melihat reaksi si muka hitam bagaimana menanggapi serangannya yang pertama ini. Tapi Hekokong yang tenang-tenang di tempatnya menyeringi lebar. Dia tidak mengelak, juga tidak menangkis. Dan Kui Lun yang terkejut dengan sikap lawannya ini tiba-tiba menahan gelang dengan metel, terbelalak. Hekokong, kenapa kau tidak menangkis? Hekokong tertawa lebar. Kau belum bersungguh-sungguh, Ji Pangcu. Kau masih main-main dalam serangan pertama ini. Ah! Kui Lun terkejut. Dia kaget melihat si muka hitam mengetahui maksudnya, dan marah serta malu melihat Hekokong menyeringai kepadanya. Tiba-tiba Kui Lun membentak nyaring dan menggerakkan gelangnya sungguh-sunggah. Dia nyerang pelipis si muka hitam itu, dan Hekokong yang tertawa bergelak tiba-tiba merendahkan kepala menangkis. Nah, ini baru serangan sungguh-sungguh, Hu Pangcu. Dan Hekokong yang sudah mengangkat lengan kanannya itu sekonyong-konyong menampar dengan gerakan perlahan. Plak gelang di tangan Kui Lun terpental. Kui Lun terkejut, merasa getaran kuat membuat lengannya geringgingen, kesemutan. Tapi murid ketua gelang berdarah yang sudah berteriak tinggi itu tiba-tiba melompat ke depan. Dia menggerakkan gelang kanannya, menghantam leher muka hitam. Lalu begitu si muka hitam menggerakkan lengan menangkis, tahu-tahu gelang kirinya sudah ganti menyambar telinga. Dan, gelang serentak menyambar bertubi-tubi, dan Hekokong yang mendengar suara bersiutan dari gelang lawan yang menyambar-nyambar dirinya tiba-tiba berseru keras. Dia menangkis sana-sini, berlompatan sana-sini. Dan Kui Lun yang melengking bagaikan Raja Wali tiba-tiba mengerahkan ginkang berkelebat lenyap. Sekarang tak tampaklah bayangan murid ketua gelang berdarah ini. Tubuhnya lenyap di gulung sepasang gelang yang naik turun menyambar lawan. Dan Hekokong yang diserang gencar di dalam gulungan gelang sekonyong-konyang tak kelihatan lagi bayangan tubuhnya. Si muka hitam ini tak tertawa-tawa, serius menghadapi lawan. Dan para tamu yang melihat dua orang itu sudah mulai bertempur tiba-tiba saja, menjadi terbelalak. Mereka melihat pertarungan itu demikian sengit. Keduanya tak main-main lagi. Dan Hekokong serta lawan yang berkelebatan cepat di dalam gulungan sinar gelang tampak naik turun merupakan gundukan besar macam burung yang berlaga. Endah, tapi juga menegangkan. Dan semua orang yang melihat pertempuran ini segera menjadi silau oleh sinar gelang yang berkeredep kuning tembaga. Mereka tak melihat lagi bayangan keduanya, karena inasing-masing lenyap dibungkus sinar gelang. Tapi ketua gelang berdarah serta tokoh-tokoh lain yang berkepandaian tinggi memiliki metu yang awas. Mereka melihat jelas pertandirigan itu, yang tak dapat disaksikan metu orang-orang biasa yang kepandatannya jauh di bawah mereka. Dan ketua gelang berdarah yang melihat pertempuran muridnya ini segera tertegung dengan muka berubah. Api yang terjadi? Kiranya kepinjangan salah satu pihak. Gelang di tangan muridnya memauk betul menyambarnya muar ganas, membentuk sunar lebar mirip payung besar. Seperti yang disaksikan pula oleh orang-orang biasa yang kepandiannya masih ada. Tapi sinar gelang yang berkali-kali mental bertemu. Lengan si muka hitam tampak mengecilkan hati ketua gelang berdarah ini. Dan akhirnya betul kuilun mulai mengeluarkan seruan kaget, berteriak kecil dengan muka pucat. Karena si muka hitam yang berkali-kali menangkis sepasang gelangnya mulai mengeluarkan hawa mujijat yang luar biasa. Hawa ini memang tak dapat dilihat orang lain, apalagi dirasakan mereka. Tapi kuilun yang langsung berhadapan dengan lawannya itu mulai terdorong oleh hawa mujijat yang keluar dari lengan si muka hitam ini. Getaran sinkang yang sudah tampak melindungi tubuh si muka hitam itu. Hingga gelang kuilun yang menyambar-nyambar ke depan tiba-tiba tak dapat mengenai tubuh lawannya. Jangankan mengenai, menyentuh saja pun tidak. Karena gelang yang menyambar-nyambar ke depan itu membentur benteng hawa yang melindungi si muka hitam. Ah kuilun terkejut. Dia benar-benar kaget, dan si muka hitam yang menangkis sana-sini tiba-tiba berseru, Hu Pangcu, tinggal dua jurus lagi. Kuilun pucat mukanya. Marka memang telah bertempur delapan jurus dalam gebrakan cepat ini. Pertempuran yang membuat harapan tipis untuk kemenangannya. Dan kuilun yang marah serta kecewa oleh kenyataan yang dihadapinya tiba-tiba melengking. Lengkingannya tinggi, merupakan catus keputusasaan dan rasa penasorannya. Lalu begitu dua jurus tinggal membayang di depan matu sekonfong konyong pemuda ini melakukan gerak menembus langit menusuk mega. Inilah gerakan berbahaya dari permainan sepasang gelang. Karena dua gelang yang menyambar-nyambar ke depan itu mendadak mencuat ke atas. Yang kini menyobek dagu si muka hitam sedangkan yang kanan diteruskan menghantam ulu hati. Sekali kena tentu lawan bakal roboh dengan napas putus. Karena dagu bakal terobek dan isi lambung hancur berantakan. Tapi si muka hitam kembali menunjukkan kelihayanya. Dia mengegos, berkelit ke kiri. Lalu begitu sepasang gelang lewat di samping kanannya mendadak dia tertawa. Gelang yang menyambar ulu hatinya dia tampar, tepat mengenai pergelangan tangan lawan. Dan Kuilun yang berteriak kaget tau-tau melihat gelangnya mencelat terlepas dari tangan. Inilah kejadian yang diluar dugaan. Kuilun sama sekali tak menyangkanya. Tapi gelang satu yang luput mengenai sasarannya mendadak dia lontarkan menghantam keningsi muka hitam. Disambitkan dan sengaja ditimpuk macam senjata radasia. Ah si muka hitam terkejut. Dia berseru keras, menyambar gelang pertama yang mencelat dari tangan pemiliknya. Lalu begitu gelang berhasil dia tangkap, tiba-tiba sambaran gelang kedua yang menghantam keningnya dia tangkis, mempergunakan gelang yang baru saja ditangkap. Terang dua gelang beradu keras. Bunga api munkrat meletikim lelatunya. Tapi Kuilun yang membentak dari samping tiba-tiba mengebutkan lengannya. Tiga gelang merah yang lebih kecil menyambar tiga jalan darah si muka hitam, dan si muka hitam yang terkejut oleh serangan gelap ini terpekik. Dia cepat menangkap gelang kedua yang terpental di udara lalu begitu dia memutar tubuh secepat kilat ditangkisnya tiga senjata gelang yang merupakan senjata-senjata rabasia itu. Dan, hebat akibatnya tiga gelang kecil itu runtuh, terpukul sepasang gedang di tangan si muka hitam. Dan bayangan keduanya yang sudah tampak kembali di atas panggung tampak berhadapan dengan tubuh berkeringat. Si muka hitam menyeringai dengan gelang rampasan di kedua tangan sedangkan murid seng ketua gelang berdarah tertegung dengan matlah terbelalak. Ji Ping Chu, partandingan tepat berjalan sepuluh jurus. Semua orang melenggong. Mereka hampir tak percaya pada apa yang dilihat. Maklum, si muka hitam bukanlah orang terkenal yang sudah membuat nama besar. Tapi murid ketua gelang berdarah yang pucat mukanya tampak menggigil. Muka hitam, siapakah kau sebenam ya? Si muka hitam ini tertawa. Aku Hekong, Ji Pang Chu. Kau sendiri telah mengenalnya sejak pertama. Ah, tapi kau. Tanda petik. Ah, tapi aku harus bekerja keras melawanmu, Ji Pang Chu. Kalau tidak tentu gelang-gelangmu sudah menghujam di tubuhku Hekong tertawa, memotong percakapan orang yang belum selesai. Dan begitu dia habis bicara tiba-tiba dia membungkuk, tepat bersamaan dengan menyambarnya sebuah sinar putih yang menyambar punggungnya dari Be'i Akang. Ji Pang Chu, maaf ku kembalikan sepasang gelangmu ini. Harap kau terima dengan rasa yang tidak terlampau kecewa. Hekong membungkuk, menyerahkan kedua gelang yang ada di tangannya. Dan sinar putih yang lewat di punggung gua-guya karena kebetulan dia nak embun skuk itu tiba-tiba menyambar dada murid seng ketua gelang berdarah. Krep kuilun mengibaskan lengan, dia tahu serangan itu, karena dia ada di depan si muka hitam. Dan sinar putih yang sudah digubat ujung bajunya ini tiba-tiba telah dia tangkap tanpa diketahui banyak orang. Tapi Hekong yang menyerahkan gelang mendadak menotok pergelangannya, melakukan perbuatan ini bersamaan dengan menyerahkan gelang. Dan begitu jari si muka hitam mengenai jalan darahnya tiba-tiba sinar putih yang digubat ujung baju telah berpindah tangan ke si muka hitam. Toat Beng Chu si muka hitam berseru perlahan, berubah mukanya dan terbelalak memandang murid seng ketua gelang berdarah ini. Tapi Hekong yang sudah melangkah mundur tiba-tiba tersenyum pahit. Ji Pang Chu, kau lihai. Aku nyaris roboh kalau tidak kau tolong. Kuilun tertegun. Dia kembali tak berdaya menghadapi si muka hitam ini. Tapi Hekong yang sudah mengelompat mundur jelas tak dapat diajak bertanding lagi. Dan Hekong yang menjura di depannya itu berseru nyaring, Ji Pang Chu, seperti perjanjian kita bersama yang disaksikan orang banyak maka kini keputusan meneruskan pertaadingan ada di tanganku. Kau telah pecundang, aku tak ingin bertempur lagi denganmu. Dan karena pertandingan tinggal dua babak lagi maka biarlah aku menantang seorang dari dua sisa yang terakhir. Kau boleh bertanding melawan Hutu Lo Jin, sedangkan Chang Gan Sian Jin karena telah mendapat lawan Chi Ok Toh Tai Hiap Soh Lo Chiam Pua. Maka biarlah dalam pertandingan terakhir aku menantang yang terhormat ketua gelang berdarah. Semua orang tiba-tiba menjadi geger. Mereka melihat pemiatan si muka hitam itu terlalu berani, kelewat terang-terangan. Tapi Chi Ok Toh Tai Hiap yang tiba-tiba bangkit berdiri dari kursinya tertawa bergelak. Hek Kong, kau benar-benar gagah. Aku mendukung penuh tantanganmu terhadap yang terhormat ketua gelang berdarah. Pemawasian Jin juga tersenyum. Ya, kini kami telah menyaksikan kelihayanmu, muka hitam. Pinto setuju rekan Hui Tu Lo Jin melawan Ji Pang Chu, sedangkan kau menandingi yang terhormat ketua gelang berdarah. Kini tak ada lagi yang dapat dielakkan. Hek Kong sendiri sudah tersenyum-senyum kepada semua orang. Dan ketua gelang berdarah yang bangkit dari tempat duduk kaya tiba-tiba tertawa sumbang. Chi Ok Toh Tai Hiap, sungguh tak disangka bahwa sahabatmu yang satu ini dapat mengalahkan muridku. Baiklah, karena dia metantangku dengan kerejantanku terima maksud hatinya ini. Kita boleh tentukan, berapa jurusia tahan menerima pukulanku. Hek Kong menyeringai. Tapi jangan kuat-kuat, Pang Chu. Bagaimanapun aku minta sedikit belas kasihanmu kepada aku. Ketua gelang berdarah tersenyum mengejek. Dia nyalang memandang si muka hitam yang ngejutkan hatinya ini. Tapi si muka hitam yang sudah membalikan tubuh menghadapi Hui Lojin. Toh Tiang, sekarang kau boleh maju. Biar aku beristirahat mengumpulkan tenaga. Hek Kong tertawa, melompat turun dan memberi isyarat pada ketua Hoa San Pai itu. Dan Hui Tu Lojin yang mencabut golok tiba-tiba melayang naik. Ji Pang Chu, maafkan Pinto. Hek Kong telah memberi kesempatan kepada Pinto untuk melayanimu. Apakah kau perlu beristirahat sebentar memulihkan tenaga? Kui Lun mencekal gelang. Tak perlu. Hui Tu Lojin. Aku masih mampu menghadapi Musamnai. Penentuan terakhir suara pemuda ini terdengar marah, kasar dan sengit akibat kekalahannya terhadap si muka hitam. Dan Hui Lojin yang maklum kekecewaan orang tak mau berpanjang lebar. Kalau begitu boleh kita mulai, Hui Pang Chu. Pinto siap mendapat pelajaran ilmu gelangmu. Baru tantangan ini selesai diucapkan mendadak Kui Lun sudah membentak keras, dia menggerakkan gelangnya. Menyambar muka Tosu itu. Dan Hui Tu Lojin yang menggerakkan golok segera menangkis. Terang pertemuan pertama ini mengejut, kau Hui Tu Lojin. Tosu itu tetgetar, lengannya kesemutan. Dan Kui Lun yang sudah bertubi-tubi menggerakkan gelangnya segera menyerang Tosu ini dengan permainan tidak tanggung-tanggung. Hui Tu Lojin diserangnya bertubi-tubi dan ketua Hoasan yang menggerakkan golok menangkis sana-sini segera dibuat repot serangan lawannya. Terjadi pertempuran seru. Masing-masing menyerang dan bertahan. Tapi Hui Tu Lojin yang maktum bakal celaka kalau melulu mempertahankan diri tiba-tiba melengking. Ia balas menyerang, dan lengan kiri Tosu ini yang sudah berkelebat ke depan mulai bergerak melakukan pukulan-pukulan berat. Sekderang mulailah keduanya bertarung untuk memperoleh kemenangan. Masing-masing tak mau mengalah, dan Hui Tu Lojin serta lawan mudanya yang bergerak sama cepat sebentar saja lenyap dibungkus dua bayangan golok dan gelang. Mereka sudah mengerahkan kepandayan untuk membahkau lawan, mengandalkan kecahatan dan ginkang untuk lebih dulu mencelakai lawan. Tapi golok serta gelang yang berkali-kali saling bentur untuk sejenak membuat keduanya berimbaak. Hui Tu Lojin dan Kui Lun sama-sama cepat. Keduanya juga sama-sama tangguh. Dan ketua Hoasan yang bertahan sambil menyerang dengan pukulan tangan kinnya mulai kaget. Kakek ini terbelalak heran dan terkejut melihat pukulan tangan kirinya yang mainkan pukulan tangan kosong Pelek Jiu, tangan geledek, berani ditangkis tangan lawan yang mengeluarkan sinkang kuat. Hal ini terbukti ketika berkali-kali kedua lengan mereka bertemu. Betapa dari lengan pemuda itu menyalur hawa dorong yang memukul balik tenaga Pelek Jiu-nya. Tanda bahwa dalam tenaga sinkang lawannya yang masih muda ini juga tak kalah kuat. Maka Hui Tu Lojin yang tentu saja terkejut dan penasaran ini segera memekik. Dia menyambut gelang yang menyambar pundaknya, lalu begitu golok menangkis gelang menerbitkan suara nyaring tiba-tiba tosu tua ini mengeluarkan bentakan dan menyerang dada lawan dengan pukulan tangan geledeknya. Beresel. Kuilun memapak serangannya. Pemuda ini menjengek, dan keduunya yang sama terdorong mundur tiba-tiba serentak melompat maju lagi. Hui Tu Lojin menggerakan golok menghantam leher lawan sedangkan Kuilun menggerakan gelang menghantam lambung ketua Hoasan itu. Tapi kali ini ada perubahan. Kuilun tidak mengelak, menerima serangan golok yang menyambar lehemnya. Dan Hui Tu Lojin yang terkejut melihat lawan berani menerima babatan goloknya dengan kulit terbuka hampir menjerit memperingatkan lawan. Tapi murid ketua gelang berdarah ini temiata tidak main-main. Dia membuat Hui Tu Lojin tak mampu menarik atau mengurangi tenaganya, dan begitu golok dan gelang menyerang hampir berbareng terdengarlah suara tak ketika golok mental bertemu leher pemuda itu. Sementara gelang di tangan Kuilun pendarat di lambung Hui Tu Lojin. Plak des. Hui Tu Lojin mengeluh. Dia kaget melihat lawan mengerahkan ilmu kebalnya, membuat gelok membalik dan hampir menyambar mukanya sendiri. Tapi Hui Tu Lojin yang sudah berteriak tinggi ini tiba-tiba bergulingan menjauh ketika kaki lawan menendang anggaut rahasianya. Ketua Hoasan ini terpaksa berjumpalitan, dan ketika dia melompat bangun dengan muka pucat maka tampaklah baju di lambungnya yang robek lebar terkena gelang. Ji Pangcu, kau benar-benar lihai. Kuilun tak menanggapi seruannya. Pemuda ini sudah mengejar, dan baru Hui Tu Lojin melompat bangun tahu-tahu kedua gelangnya menyambar berbareng, dilepas dari kedua tangan seakan gelang terbang. Ah! Hui Tu Lojin terkejut. Dia mengkat geloknya, menangkis gelang kiri yang menyambar pundak, lalu begitu gelang kanan mendengung menyambar dadanya. Tosu ini pun cepat-cepat menggerakkan lengan kiri mengerahkan pelek jiunya. Berseh Hui Tu Lojin mengeluh kaget. Dia melihat gelang membalik, mengaung di udara dan tiba-tiba mengurung geloknya. Lalu sementara dia terpekek tahu-tahu gelok sudah digubat dan disontek lawan terlepas dari cekalannya, bersamaan dengan totokan gelang kedua yang mengenai pergelangan tangannya. Plak Hui Tu Lojin terguling-guling. Dia kaget bukan main, tak menyangka lawan demikian liai, melumpuhkan tangannya dengan totokan demikian cepat. Dan Hui Tu Lojin yang sudah kehilangan galoknya ini tahu-tahu melihat lawan melontarkan gelang menyambit dadanya. Hui Tu Lojin, robohlah. Ketua Hoasan ini pucat bukan main. Dia jelas diambang kekalahan, tapi yang Hui Tu Lojin yang tak mau menyerah ini tiba-tiba berteriak. Dia mengerakkan tangan kikinya, yang tidak lumpuh tertotok, menimpukan sebuah golok terbang yang membuat dia dijuluki Hui Tu, si golok terbang. Dan begitu dia menggulingkan diri sambil menimpukan golok terbangnya maka datang palalah sambaran gelang yang menyambar dadanya itu. Brett! Hui Tu Lojin merasa terbang semangatnya. Dia merasa gelang menggores kulit, luput menghantam dadanya, tapi masih melukai bunda. Si Tosu yang sudah bangkit berdiri dengan muka pucat itu melihat golok terbangnya mengenai tubuh lawan yang tidak menangkis. Tak! Hui Tu Lojin terbelalak. Golok terbangnya runtuh, lawan tak terluka. Dan Ho Pangcu gelang berdarah yang lompat maju ini tahu-tahu telah menyentuhkan jari di ubun-ubun kepalanya. Hui Tu Lojin, kau masih tak menyerah kalah. Ketua Ho Asan ini tertegun. Dia melihat lawan mencengkeram jalan darah kematin di atas kepalanya, sekali tepuk tentu dia binasa. Dan Hui Tu Lojin yang pucat mukanya ini tiba-tiba menghela nafas. Hu Pangcu, kau benar-benar hebat. Pintun menyerah dalam pertandiagan ini. Kui Lun melepaskan tangannya. Dia tak tega membunuh ketua Ho Asan Pai itu, meskipun mendapat isyarat suhunya agar dia menurunkan tangan kejam. Dan Hui Tu Lojin yang sudah malangkah mundur sambil memungut goloknya itu kembali menjura dalam-dalam. Hu Pangcu, Pintun mengakui keunggulanmu. Terima kasih atas kemurahanmu terhadap situa bangka ini. Hui Tu Lojin memutar tubuh, memberi hormat sekali lagi lalu melayang turun dengan golok terselip di punggungnya. Dan semua orang yang sudah melihat pertandingan babak ini selesai dengan kemenangan di pihak perkumpulan gelang berdarah jadi tertegung dengan macu bersinar. Jelas oleh mereka bahwa upah Agu gelang berdarah itu sungguh hebat. Mampu menandingi bahkan mengalahkan ketua Ho Asan Pai. Tapi He Kong yang lagi-lagi muncul dengan tepuk tangannya membuat orang terkejut dengan metu, terbelalak. Saudara Hui Lojin, kau benar hebat. Pihak kami kembali kalah seorang dalam babak keempat ini. Hui Lojin mengusap keringatnya. Dan apa maumu sekarang, muka hitam? Haha, tentu saja melanjutkan dua babak terakhir, Pangcu. Menantang Chang Gan Sian Jin atau ketua gelang berdarah sendiri yang terhormat. Samua orang tersentak. Tanpa disadari mereka tiba-tiba sudah dibawa ke puncak penyelesaian adu ilmu ini, pertandingan pibu di antara torah tokoh besar. Dan He Kong yang tertawa dengan suaranya yang lantang ini tiba-tiba disambut bangkitnya Seng Tuan rumah. He Kong, kau ingin bertanding sekarang denganku? He Kong hahaha. Terserah, Pangcu tapi sebaiknya ku dengar dulu pendapat yang terhormat Ketua Beng San Pai lalu menoleh pada pendekar berkepala gundul itu. He Kong bertanya, Solo Chiam Pua, siapa yang harus maju dulu dalam pertandingan kelima ini? Chiyok Tau Tai Hiap melayang ke atas panggung. Aku dulu, He Kong. Beri kesempatan padaku untuk membunuh iblis bermata hijau itu. He Kong menyeringai. Kau tak dapat mengalah pada yang muda, Lor Chiam Pua. Kau ingin maju dulu melepaskan tanganmu yang gatal-gatal. Chiyok Tau Tai Hiap mendengus. Aku tak sabar lagi, He Kong, mundurlah dan biarkanku mengisi pertandingan babak kelima ini. Undangan menjadi geger. Mereka melihat Chiyok Tau Tai Hiap tampak beringas, dan Chang Gan Sian Jin Sendin Yang juga sudah bangkit dari tempat duduknya tiba-tiba tertawa bergelak sambil menendang kursi hingga hancur berantakan. Chiyok Tau Tai Hiap, jangan sombong. Aku siap nelayanimu seribu jurus dan Chang Gan Sian Jin yang melompat maju itu tiba-tiba saja telah berhadapan dengan pendekar berkepala gundi ini. He Kto Meter, kau ingin menyerahkan jiwa, Chang Gan Sian Jin. Kau siap menyusul arwab muridku untuk meminta ampun? Chang Gan Sian Jin menepuk-nepuk dadanya. Jangan sombong. Chiyok Tau Tai Hiap. Aku justru ingin mengantar nyawamu untuk menyumuridmu itul. Keduanya berhadapan. Mereka saling pandang, mencorong dan mengerahkan kekuatan batin untuk saling mempengaruhi lawan. Dan ketua gelang berdarah yang melihat kedua orang ini telah maju berhadapan, tiba-tiba bersinar matanya Chiyok Tau Tai Hiap, kau ingin mengisi babak kelima ini? Chiyok Tau Tai Hiap menggereng tak perlu diulang lagi, hiat Goan Pangcu. Aku ingin membunuh dan melenyapkan iblis bermata hijau ini. Ketua gelang berdarah menyeringai aneh. Dia memandang He Kong yang masih berdiri di atas panggung. Dan tuan rumah yang tersenyum penuh rahasia itu tiba-tiba bertanya, Muka hitam, kau bisa menunda keinginanmu bukan? Kita bertanding saja pada babak terakhir. Menyaksikan dulu dua naga ini bertempur. He Kong mengangguk. Boleh saja, Pangcu, tapi ku khawatirkan nasib temanmu ini. Chong Gan Sian Jin tentu roboh, tak mampu menahan pukulan yang terhormat ketua Beng San Pai. Haha, kau berani meramatnya, muka hitam? Ya, kenapa tidak, Pangcu? Bukankah dua kali Chong Gan Sian Jin mundur bila mendapat tantangan? Chong Gan Sian Jin mengeram. Jangan kurang ajar, He Kong. Aku tak akan mengampunimu bila bicaramu semakin busuk. He Kong tertawa. Kau berani bertaruh, Chong Gan Sian Jin. Chong Gan Sian Jin melotot. Apa yang hendakkah kau pertaruhkan? Diriku. Kalau kau menang biarlah aku menyatakan kalah pada yang terhormat ketua gelang berdarah. Tapi kalau aku yang menang berarti ketua gelang berdarah harus tunduk padaku dan menyerah kalah. Keparat, kau tak cukup berharga untuk menjadi benda taruhan, muka hitam. Aku tak sudi melayani jembel macamu ini. Chong Gan Sian Jin mau menghantam lawannya ini, tapi ketua gelang berdarah yang bersikap tenang tertawa tak terpengaruh. Chong Gan Sian Jin, tak guna dipengaruhi bocah ini. Kau hadapilah lawanmu itu dan tinggalkan dia untukku. Awas, lawan membakar minyak pada tungku yang mendidih. Chong Gan Sian Jin sadar. Dia terkejut mendengar peringatan ketua gelang berdarah itu, yang mengartikan menghadapi lawan tangguh jangan sampai terbakar nafsu amarahnya. Dan Chong Gan Sian Jin yang mendengus pendek tiba-tiba menahan api kemarahannya dan menyeriagai kaku. Ciyok Tau Tai Hiap, kau tidak menyuruh si hitam itu melompat turun? Ciyok Tau Tai Hiap tersenyum. Dia geli juga melihat tingkah pendekar gurun neraka ini. Tapi bersikap garang dia mengulapkan tangan, Hekong, turunlah. Jangan ganggu pertempuran kami dengan ulahmu itu. Hekong tertawa. Tentu saja, Ciyok Tau Tai Hiap. Tapi bagaimana dengan cuan rumah sendiri, bukankah dia juga masih di sini membelat temannya? Jangan-jangan dah membukongmu, Ciyok Tau Tai Hiap. Aku khawatir kau dicurangi lawan. Ketua gelang berdarah tersinggung. Jangan sembelarangan omong, muka hitam. Aka bukan orang yang suka berbuat curang. Aha, bagus kalau begitu, Pangcu. Mari kita sama-sama turun dan Hekong yang melayang mendahului melihat ketua gelang berdarah sudah mundur ke kursinya dengan muka merah. Dia melihat laki-laki itu mendelik padanya. Tapi Hekong yang pura-pura tidak tahu tertawa ha-ha-hihi dengan sikap senaknya. Kini mereka memandang ke atas. Semua orang juga tertuju perhatiannya di sini, karena Ciyok Tau Tai Hiap yang sudah berhadapan dengan lawannya itu tampak memasang kuda-kuda dengan wajah membesi. Sementara Ciyok Tau Tai Hiap sendiri, yang kelihatannya tenang dan mengeraskan pandangan tampak mencorong dengan macu bersinar-sinar. Kau sudah siap memulai pertempuran, Ciyok Tau Tai Hiap. Ciyok Tau Tai Hiap mendengus. Aku siap sejak tadi. Ciyok Tau Tai Hiap. Majulah dan mulailah pertandingan ini. Hektometer, kau menginginkan kita bersenjata atau bertangan kosong? Bagai ku tangan dan kaki adalah senjata, Chang Gan Sian Jin. Kalau kau takut boleh cabut bendera iblismu yang kesohor itu? Chang Gan Sian Jin semurat merah. Dua kali dia mendapat bentakan ketua Beng San Pai yang dinilainya terlalu sombong dan memandang rendah orang lain. Tapi Chang Gan Sian Jin yang tertawa dingin ganti mengejek baiklah, boleh kita bertangan kosong. Ciyok Tau Tai Hiap. Tapi jangan memaki aku jika kesalahan tangan melukaimu. Hektometer, tak perlu cerewet, Chang Gan Sian Jin. Kalau terdesak boleh cabut benderamu itu. Aku memberimu keringanan tiga jurus. Chang Gan Sian Jin terkejut. Ketua gelang berdarah sendiri juga tersentak. Kaget mendengar janji ketua Beng San Pai yang dianggap terlalu berani itu. Tapi Chang Gan Sian Jin yang tertawa bergelak tiba-tiba berseru. Ciyok Tau Tai Hiap kesombonganmu rupanya benar-benar tak mengenal betas. Baiklah, kalau kau memberiku keringanan tiga jurus maka aku pun memberimu keringanan tiga jurus. Nah, tinggal siapa yang lebih dulu mengksi kesempatan itu. Kau atau aku. Ciyok Tau Tai Hiap berkilat pandang matunya. Kau boleh memulainya dulu, Chang Gan Sian Jin. Serang dan coba robohkan aku. Tapi Chang Gan Sian Jin mengeleng. Tidak, sebaiknya kau dulu, Ciyok Tau Tai Hiap. Aku ingin merasa seberapa dasyatkah pukulan tanganmu. Lakukan tah. Ciyok Tau Tai Hiap menggereng. Aku tak biasa menjilat ludah sendiri, Ciyok Gan Sian Jin. Lakukanlah pukulan itu atau kuanggap kau menyerah kalah. Chang Gan Sian Jin marah. Dia mengeluarkan bentakan keras mendengar kata-kata itu, dan gusar Ciyok Tau Tai Hiap. Menghinanya sedemikian rupa tiba-tiba kakek iblis ini menggetarkan lengan kanannya. Ciyok Tau Tai Hiap, jangan terlalu sombuk. Kalau kau ingin aku maju lebih dulu, baiklah. Awas dan jaga seranganku ini dan Ciyok Gan Sian Jin yang tiba-tiba melompat maju sekonyong-konyong menggerakkan tangan kanannya menghantam pundak pendekar berkepagundul itu. Tentu saja dengan Sinkang yang mengeluarkan deru angin dasyat. Tapi Ciyok Tau Tai Hiap tersenyum mengejek. Dia tidak bicara besar, karena dia telah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Maka ketika lawan menyerangnya dengan pukulan Sinkang cepat menggetarkan seturuh tenaga saktins untuk menerima serangan ini, tanpa membalas. Des, jurus pertama, Ciyok Tau Tai Hiap menyelangkan tangan, berseru dan menolak balik pukulan Sinkang Ciyok Gan Sian Jin. Dan Ciyok Sian Jin yang terkejut melihat wap mengepul di pundak kanan ketua Beng San Pai ini melengking tinggi. Dia merasa pundak lawannya itu bagai lapisan baja yang demikian kuat, tak mempandip pukul telapak tangannya. Maka Ciyok Tau Tai Hiap yang marah serta membelalakan matanya ini tiba-tiba melengking dan melancarkan pukulan nomor dua. Ciyok Tau Tai Hiap, jangan kepalang congkak. Jaga dan awas seranganku yang nomor dua. Tapi Ciyok Tau Tai Hiap masih tersenyum mengejek. Dia melihat serangan Ciyok Tau Tai Hiap menyambar dadanya, dilakukan dengan tangan kiri. Namun pendekar sakti yang siap sedia itu naamandang tak gentar. Dia mengerahkan Ciyok Tau Tai Hiap melindungi dadanya. Dan begitu tangan kin Ciyok Tau Tai Hiap menghantam dirinya terdengarlah suara keras menimpa dada pendekar sakti itu. Des, jurus pertama, Ciyok Tau Tai Hiap menyelangkan tangan, berseru dan menolak balik pukulan Ciyok Tau Tai Hiap terdorong ke belakang. Dia mengeluh kagum, doyong punggungnya tapi kuda-kuda masih menancap kokoh. Tak bergeser sedikit pun. Dan Chong Gan Sian Jin yang terkejut oleh daya tahan ketua Beng San Pai ini jadi terbelalak dengan muka berubah. Ah, kau hebat, Ciyok Tau Tai Hiap. Ciyok Tau Tai Hiap menyeringai, tak perlu memuji ku, Chong Gan Sian Jin. Hayo babiskan jurus ketiga dan kerahkan semua kekuatanmu. Chong Gan Sian Jin menggereng. Dia tersinggung, marah oleh hejekan lawannya itu. Dan iblis yang menggeram oleh kecongkakan Ciyok Tau Tai Hiap ini tiba-tiba mengangkat kedua lengannya tinggi-tinggi ke udara. Sekejap saja lengan kakek tinggi besar itu berubah semerah darah, dan Chong Gan Sian Jin yang memekik nyaring tiba-tiba membentak, Ciyok Tau Tai Hiap, awas serangan terakhir dan lengan Chong Gan Siam Jin yang menyamar ke depan tau-tau berbareng menghantam perut dan leher Ciyok Tau Tai Biap, diiringi bau amis yang memuakan hidung. Tok Hiat Jiu, tangan darah beracun. Ciyok Tau Tai Hiap sedikit tegang. Dia mengerutkan kening, mengempos semangat dan tiba-tiba mengguncang tubuh. Lalu Degan Chong Gan Sian Jin melompat ke arahnya tau-tau tubuh pendekar ini menggetembong seperti balon. Itulah tiupan Sinkang yang hanya dapat dilakukan orang-orang paling lehai. Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang menerira up pukulan lawan tiba-tiba berbareng mengeluarkan bentakan dari mulut, melepas kekuatan Sinkangnya menolak pukulan Tok Hiat Jiu. Piyak Desle Ciyok Tau Tai Hiap dan Chong Gan Sian Jin sama-sama berseru tertahan. Mereka berdua perasa benturan yang amat dasyat itu, benturan sakti yang dikerahkan hampir sepenuh bagian. Tapi Chong Gan Sian Jin yang mementur tubuh yang kenyal seperti karat tiba-tiba berteriak tinggi dan menjejakan kakinya. Dia merasa baton yang ada di depannya itu menghihap pukulannya, mengikuti arus Sinkang dan tiba-tiba metontar balik, melenting bagai busur yang dijepret sebatang tangan raksasa. Dan Chong Gan Sian Jin yang kaget bukan main segera mencelat berjungkir balik tinggi di adara. Berak! Semua orang tertegun. Mereka melihat Chong Gan Sian Jin melakukan seik tiga kali di udara, sementara Ciyok Tau Tai Hiap yang terdaring setindak mengkilap mukanya penuh keringat, memandang lantai panggung yang hancur berantakan terkena pukulan membalik mereka berdua. Dan Chong Gan Sian Jin yang melayang turun dengan muka pucat tampak memandang Ciyok Tau Tai Hiap yang barak riseri mukanya. Ha, kau hebat, Chong Gan Sian Jin. Chong Gan Sian Jin berdiri terbelalak. Dia melihat baju bagian depan ketua Beng San Pai itu hancur tak karuan ujudaya, hangus kemerahan terkena pukulan darah beracunnya. Tapi dada Seng pendekar yang mengkilap berseri jelas menunjukkan ketua Beng San Pai itu tak mengalami luka sedikitpun. Chong Gan Sian Jin tertegun. Kau juga mengagumkan, Ciyok Tau Tai Hiap. Akhirnya Chong Gan Sian Jin mendesis dan Ciyok Tau Tai Hiap yang mendengar pujian, lawannya tiba-tiba tertawa bergelak. Aku lelah menerima pukulanmu tiga kali. Chong Gan Sian Jin. Apakah sekarang masih berlaku janjimu padaku? Chong Gan Sian Jin tergetar. Dia teringat Bu Tiong Kiam Kun Seng yang roboh menerima pukulan ketua Beng San Pai ini, yang membuatnya terluka parah. Dan Chong Gan Sian Jin yang pucat mukanya memandang pendekar ini tiba-tiba mengeraskan hati. Bagaimanapun, dia ditonton banyak orang. Mau ditaruh ke mana mukanya kalau tidak menepati janji sendiri? Maka Chong Gan Sian Jin yang mengerotkan giginya itu membentak. Ciyok Tau Tai Hiap, tak perlu kau sombong. Bukankah sendiri laki-laki yang dapat menepati janji? Ciyok Tau Tai Hiap tertawa bergelak. Dia membetot bajunya, menarik lepas baju yang sudah robek-robek itu dan membuangnya ke lantai bertelanjang dada. Lalu berkata pada kakek iblis si ketua Beng San Pai itu pun berseru, Bagus, kalau begitu mari, kita tentukan, Chong Gan Sian Jin. Siapa yang akan roboh dalam pertandingan ini dan Ciyok Tau Tai Hiap yang sudah memasang kuda-kuda itu tampak gelap dan bengis mukanya. Chong Gan Sian Jin melangkah mundur, dia tergetar melihat sikap ketua Beng San Pai itu, yang demikian garang dan penuh perbawa. Tapi Chong Gan Sian Jin yang menenangkan hati segera berdiri tegak dengan mata, mencorong. Dia lalu mengerahkan ilmunya Sien Gan Ihun Tu, ilmu sihir yang mengandalkan kekuatan matu itu dan Chong Gan Sian Jin yang menekan guncangan hatinya cepat menarik napas panjang. Inilah satu-satunya care untuk memulihkan mental. Dan Chong Gan Sian Jin yang sudah melakukan itu mendengar pertanyaan Ciyok Tau Tai Hiap. Kan sudah siap, iblis tua? Chong Gan Sian Jin menekan rasa gentarnya. Tak perlu buang tempo, Ciyok Tau Tai Hiap. Kau mulailah pukulanmu yang pertama itu sampai yang ketiga. Bagus Ciyok Tau Tai Hiap berseru. Kalau begitu, hati-hatilah Chong Gan Sian Jin. Aku akan segera memulainya dan Ciyok Tau Tai Hiap yang menarik napas dalam-dalam ini mendadak memutar lengan dua kali ke kanan dan ke kiri. Orang yang mendengar suara berkerotok pada buku-buku jari pendekar berkepala gundul itu, dan begitu wajahnya semakin bengis Ciyok Tau Tai Hiap membentak. Chong Gan Sian Jin, jaga pukulan pertama. Dan baru ucapan ini selesai dikeluarkan tahu-tahu tubuh Ketua Beng San Pai itu telah meluncur maju bagai roda berputar. Orang tidak tahu bagaimana cara Ketua Beng San Pai ini menggerakkan kedua kakinya. Tapi begitu tiba di depan Chong Gan Sian Jin sekonyong-konyong telah pakanannya menyambar cepat. Plak! Chong Gan Sian Jin mengeluarkan seruan kaget. Orang melihat kakek iblis itu tergetar. Tapi Chong Gan Sian Jin yang menekuk lutut tiba-tiba berhasil menegak kau kembali tubuh yang hanipir roboh. Hal ini merpgejutkan Chong Sian Jin, juga orang-orang lain. Tapi Chiok Tau Tai Hiap yang sudah meluncur ke belakang tertawa ditahan. Kau terkejut, iblis tua? Chong Gan Sian Jin semurat merah. Dia memang terkejut sekali oleh pukulan pertama itu, yang membuatnya apek dan seakan-akan rontoh isidanya. Tapi Chong Gan Sian Jin yang mengerahkan Sin Gan Ihun Sonnya, tiba-tiba membentak, penuh pengaruh. Chiok Tau Tai Hiap, jangan terlalu bangga dengan pukulanmu itu. Aku tak merasa apapun dari akibatnya. Chiok Tau Tai Hiap mengerutkan alis. Dan melihat sendiri iblis itu mendesis menahan pukulannya, kenapa bicara seperti itu? Tapi Chiok Tau Tai Hiap yang tiba-tiba merasa getaran mujijat segera mengerti apa yang dikerjakan lawannya ini. Tentu mulai main-main ilmu hitam, menjaga gengsi agar tidak terialu asor, rendah. Maka Chiok Tau Tai Hiap yang tertawa dingin tiba-tiba berseru. Baiklah, boleh kau bicara begitu, Chong Gan Sian Jin. Tapi bersiaplah menerima pukulan kedua dan Chiok Tau. Tai Hiap yang kembali memutar-mutar lengannya mendadak menggeram dengan metu berkilat mengerikan. Orang melihat sinar putih berkeredep di lengan kanan pendekar ini. Dan Chong Gan Sian Jin yang melihat sinar itu tiba-tiba terkejut. Pek Hang Chiang, pukulan angin putih. Chiok Tau Tai Hiap sedikit tertegun, kau mengenal pukulanku, Chong Gan Sian Jin. Chong Gan Sian Jin berolah ah mukanya. Dia terkesiap, maklum betapa hebatnya pukulan Pek Hang Chiang ini bila dilakukan oleh orang macam Chiok Tau Tai Hiap. Tapi belum merasa sendiri kehebatan ilmu itu, Chong Gan Sian Jin pun menenangkan diri. Aku sudah lama tak melihat ilmu pukulan itu dilakukan orang lain, Chiok Tau Tai Hiap. Tapi siapa takut menghadapi pukulanku? Ketua Beng San Pai ini tersenyum dingin. Hektometer, baiklah kalau begitu. Coba rasakan dulu pukulan kedun ini, Chong Gan Sian Jin. Dan ingin kulihat apakah betul kau tak terpengaruh oleh Pek Hang Chiang. Chong Gan Sian Jin mendesis. Sebenarnya dia tak tahu sampai di mana kelihayan Chiok Tau Tai Hiap mainkan Pek Hang Chiangnya. Tapi melihat ilmu ini tiba-tiba dimiliki oleh Beng San Pai Chu itu mau tak mau dia terkejut juga. Pukulan ini adalah pukulan lembut, artinya tidak menunjukkan kegarangan seperti ilmu-ilmu lain. Tapi kehebatan Pek Hang Chiang yang melebih ilmu-ilmu lain justeru dapat menghancurkan bagian dalam tubuh lawan tanpa sedikitpun merusak bagian luarnya. Inilah kehebatan Pek Hang Chiang. Dan Chong Gan Sian Jin yang wazwazam melihat ilmu itu dimiliki ketua Beng San Pai ini menjadi gelisah juga. Bagaimanapun, dia harus berhati-hati. Dan ilmu yang konon didengamnya dilakukan dalam jarak jauh itu kabarnya memang hebat. Semakin jauh jaraknya berarti semakin hebat kekuatan ilmu Pek Hang Chiang itu. Dan Chong Gan Sian Jin yang tegang perasaannya ini ingin melihat seberapa jauh Chiok Tau Tai Hiap mengambil ancang-ancang. Dan pertanyaan ini Ahim Ya terjawab. Chiok Tau Tai Hiap melangkah mundur setindak, jadi jarak di antara mereka setombak lebih. Dan Chiok Tau Tai Hiap yang sudah memutar lengannya ke depan tiba-tiba berseru, Chong Gan Sian Jin, awas jurus kedua. Chong Gan Sian Jin tak sempat berpikir panjang. Dia melihat ketua Beng San Pai itu merendahkan tubuh, menopang berat pada kedua lutut yang dibengkokan. Dan begitu pendekar ini mengeluarkan bentakan sak konyong-konyong sinar putih bercuit menyambar dadanya. Chong Gan Sian Jin terbelalak. Dia tak merasa apa-apa pada dorongan jarak jauh itu. Tapi begitu angin mencicip perlahan dari depan sekonyong-konyong hawa dingin menusuk dan berputar bagai angin pusing. Angin ini bergerak cepat, muncul dari ketiadannya tadi yang disangka kosong. Dan Chong Gan Sian Jin yang tiba-tiba mendengar deru angin yang dasyat mendadak terkejut dan pucat mukanya, terpaksa merendahkan tubuh dan mengeluarkan bentakan keras menerima pukulan itu. Blank. Chong Gan Sian Jin bagai dipukul palu godam. Pek Hong Chi yang mengenai tepat dadanya, melingkar dan berpusing bagai angin taufan di atas samudera. Dan Chong Gan Sian Jin yang merasa betapa hebatnya pukulan itu menghantam dadanya mendadak terangkat kakinya dan mencelat setombak lebih. Harga. Chong Gan Sian Jin mengeluarkan pekek dasyat. Dia kaget bukan main, juga mancelos melihat kehebatan pukulan. Pek Hong Chi yang ini. Dan marah kakinya tak dapat menahan pasangan kuda-kuda hingga gempur dihantam angin pukulan itu tiba-tiba kakek ini melejit dan berjungkir balik di udara. Dia kembali ke tempatnya semula, dan begitu angin berpusing pekek Hong Chi yang lewat di bawah kakinya tiba-tiba kakek ini telah turun kembali dengan tubuh setengah jongkok. Tep Chong Gan Sian Jin melekat lagi di lantai panggung, terbelalak meniandang ketua Beng San Pai itu, mengeluk betapa diam-diam dadanya sakit dan ngilu. Tapi Chong Gan Sian Jin yang tertawa bergelak menyembunyikan keadaannya yang sedikit buruk ini dengan bicara lantang, Ciuok Tau Tai Hiap, pek Hong Chi yang mu begitu ampuh. Ciuok Tau Tai Hiap tertegun. Dia kagum juga melihat daya tahan kakek iblis ini, yang sanggup menerima pukulannya yang dilakukan dengan tenaga setengah bagian. Tapi melihat Chong Gan Sian Jin menyeringai tersembunyi tiba-tiba ketua Beng San Pai ini tertawa mengejek. Dia tahu apa yang terjadi. Lagilah si menjaga gengsi. Chong Gan Sian Jin, jangan gembira dulu. Aku belum mengerahkan seluruh tenaga pada pukuyan kedua itu. Chong Gan Sian Jin terbelalak. Dia percaya kata-kata itu dan gelisah tak sanggup menahan cukulan terakhir. Tiba-tiba iblis tinggi besar ini berkomat kamit. Dia mengerahkan ilmu hitamnya, menyalurkan kekuatan Sin Gan Ihun Su pada kedua matanya. Dan begitu merasa diri siap sepenuh tenaga Chong Gan Sian Jin tiba-tiba tertawa mengejek, Ciuok Tau Tai Hiap, boleh kau bicara besar. Aku tak takut menghadapi semua pukulanmu. Majulah, kita siap menentukan babak teratir ini. Ciuok Tau Tai Hiap memasang kuda-kuda. Dia kembali membengkokkan lutut, menopang berat badan pada kedua kaki yang merendah. Dan Beng San Pai Chu yang bersinar matanya itu. Mendengus. Dia tak menanggapi ucapan lawan, tapi Ciuok Tau Tai Hiap yang tiba-tiba melompat ke belakang menambah jarak dua tombak membuat Chong Gan Sian Jin jadi kaget dengan meti melotot. Ketua Bang S.A.Pai itu sekarang memasang jarak tiga tombak. Padahal tadi dengan setombak saja kehebatan Pek Hang yang sudah dia rasakan. Maka Chong Gan Sian Jin yang pucat mukanya ini otomatis mendesah. Tapi kakek iblis itu tak menunjukkan rasa gentam ya di hadapan orang banyak. Dia diam-diam mempersiapkan diri, semakin memperkuat getaran Sin Gan Ihun Tonia di kedua meti. Dan kalau orang melihat kedua meti iblis ini maka akan tampaklah sinar kehijauan yang mengerikan sekali di bola meti kakek iblis itu. Ada semacam api di kedua meti Chong Gan Sian Jin, api yang berkeredep bagai meti hantu. Tapi Chong Gan Sian Jin yang sengaja merendahkan sedikit pandang matanya menghindari bentrokan langsung dengan semua orang, tenutama Ciyok Tau Tai Hiap. Karena dia akan memergunakan kekuatan pandang matanya itu kalau Ciyok Tau Tai Hiap sudah menyerangnya dengan pukulan terakhir. Dan, saat yang menegangkan ini pun dimulailah. Ciyok Tau Tai Hiap sudah memutar kedua lengannya, berkerotok mengeluarkan sinar putih yang lebih menyilaukan daripada tadi. Dan Chong Gan Sian Jin yang bersiap-siap menerima serangan ini segera menarik napas dalam-dalam tiga kali dengan cepat. Dia tak berani ayal, karena sedikit terlambat tentu nyawa tarubannya. Maka Chong Gan Sian Jin yang bersiap dengan tubuh bergetar itu tiba-tiba membentak, Ciyok Tau Tai Hiap, mutailah. Ciyok Tau Tai Hiap menggeram. Dia sudah tiba pada pengerahan tenaga paling tinggi, karena tubuhnya juga bergetar dan menggigil di selubungi asap Pek Hang Chiang. Maka begitu mendengar Chong Gan Sian Jin membentaknya pendek tiba-tiba. Pandekar sakti ini melengking dan membentak dasyat. Dia mendorongkan kedua lengannya, tidak hanya sebelah seperti tadi. Dan angin yang bercuit tajam mengiringi dorongan kedua lengan ini tiba-tiba di susul pusaran Sinkang yang berkeredep bagai kilat berpijar. Inilah Pek Hang Chiang yang dikerahkan sepenuh bagian. Dan tamu undangan yang melihat kehebatan ilmu ini terbalak ngeri dengan matel, tak berkedip. Mereka melihat Chong Gan Sian Jin tertawa bergelak, melempar sesuatu yang tak diketahui apa gerangan. Dan begitu pukulan Pek Hang Chiang menghantam kakek tinggi ini maka terdengarlah ledakan keras bagai dentuman dinamit. Blank! Semua orang terpakik. Benturan keras yang mengenai tubuh iblis tua itu mengguncangkan seluruh ruangan, begitu dasyatnya hingga kursi para tamu berderak patah. Dan semua metu yang melihat Chong Gan Sian Jin terpental tubuhnya tampak mencetat dengan tubuh terpotong kepala, perut dari kedua kaki yang terpisah di sana sini. Aha para tamu kaget bukan main. Mereka ngeri menyaksikan hasil terakhir ini, tapi Chiok Tau Tatiap yang berteriak murka tiba-tiba membanting kakinya. Sekali gedruk lantai panggung tiba-tiba jebol, dan ketua Beng San Pai yang merah pada mukanya itu membentak. Chong Gan Sian Jin, kau curang. Bangsat! Para tamu tertegun. Mereka tak mengerti kenapa ketua Beng San Si itu marah-marah tapi ketika suara bergelak memecahkan tiba-tiba muncullah Chong Gan Sian Jin dari sebuah kursi yang dipakai menyembunyikan diri. Para tamu terkejut, kaget, dan tersentak melihat kejadian yang luar biasa ini. Tapi ketika mereka memandang ke bawah tiba-tiba sadarlah mereka bahwa yang dikira tubuh Chong Gan Sian Jin itu temiata hanya sepotong ikat. Pinggang yang hancur menjadi tiga bagian. Masing-masing dikira kepala, perut dan kaki Chaeng Gan San Jin akibat pengaruh sihir. Ah, Sin Gan Ihun Su para tamu sekarang mendusin. Mereka tak mendesah, kagum dan juga mendongkol bahwa mereka dikelabungi kakek iblis ini. Sadar bahwa bentakan Chong Gan Sian Jin tadi telah merubah suasana. Sementara Chong Gan Sian Jin sendiri yang tertawa bergelak menyambut kemarahan Chiyok Tau Tai Hiap tiba-tiba mencabut bendera iblisnya yang dikebutkan tiga kali. Chiyok Tau Tai Hiap, aku telah menerima seranganmu tiga kali. Chiyok Tau Tai Hiap menggereng. Tapi yang ketiga kau hindari, Chong Gan Sian Jin. Kau tak berani menerima petang chi yang secara jantan. Kau pengecut. Chong Gan Sian Jin tertawa bergelak. Dia ak menghiraukan bentakan ini, tapi matanya yang bekilat menyeramkan tiba-tiba bercahaya buas. Kutau Tai Hiap, tak perlu banyak bicara. Yang jelas aku telah menerima tiga kali pukulanmu tanpa membalas. Ini berarti kedudukan kita sama. Bersiaplah sekarang kita bertanding untuk merebut kemenangan. Chiyok Tau Tai Hiap marah sekali. Dia tadi terkecoh, karena ketika mengearkan pukulan Pek Hang Chi yang tiba-tiba Chong Gan Sian Jin melemparkan ikat pinggangnya, melompat mundur di panggung dan karena dia tak dapat menarik kembali angin pukulannya tentu saja Chong Gan Sian Jin lobos. Karena dia juga tak mengira bahwa Chong Gan Sian Jin berkelit, yang berarti tak berani menerima pukulannya. Maka Chiyok Tau Tai Hiap yang jadi geram oleh kelicikan lawan tiba-tiba menggereng. Dia melihat Chong Gan Sian Jin memutar-mutar bendera iblisnya. Dari gusar Chong Gan Sian Jin tak menepati janji tiba-tiba Chiyok Tau Tai Hiap melengking tinggi dan menghantar musuhnya ini. Chong Gan Sian Jin, kau licik. Jaga pukulaanku Cina Gan Sian Jin tertawa. Dia tak main-main-main lagi, dan begitu Chiyok Tau Tai Hiap menghati tam dadanya tiba-tiba kakek iblis ini menggereng dan menjulurkan lengannya, menangkis dengan kuat. Duk! Chong Gan Sian Jin tergetar. Dia terbelalak melihat betapa Chiyok Tau Tai Hiap menggelincirkan lengan dan tiba-tiba meneruskan pukulan ke dada itu dengan cengkeraman ke muka. Dan Chong Gan Sian Jin yang tersentak oleh aduk pukulan tadi mendadak merendahkan muka menangkis lagi dengan penasaran. Duk kali ini Chong Gan Sian Jin benar-benar terkejut. Dia terdorong, merasa betapa kuatnya Sinkang Ketua Beng San Pai itu. Dan marah serta kaget oleh serangan cepat Seng Pendekar kepala batu tiba-tiba Chong Gan Sian In memekik dan memutar bendera iblisnya. Dia balas menyerang, dan begitu Chong Gan Sian Jin mengerahkan kepandainya tiba-tiba tubuhnya berputaran dan sudah menyerang Chiyok Tau Tai Hiap bertubi-tubi, bendera iblisnya berkelebatan, meneru bagai kipas besar. Dan Chong Gan Sian Jin yang mulai menyerang sambil mengerahkan Tok Hiap Jiunya di tangan kiri segera menyambar-nyambar tubuh lawan dengan bantuan bendera iblisnya. Sebentar saja Chiyok Tau Tai Hiap dikurung. Tapi pendekar kepala batu yang menjengekan hidung dengan suara dingin itu tak mau tinggal diam. Dia mengerahkan Sinkang, melindungi diri dengan kekebalannya yang aneh. Lalu begitu dia menggerakkan kaki tangan menerima serangan ini tiba-tiba saja suara dakduk-dakduk menggetarkan lantai panggung membuat para penonton berdebar tegang. Dua jagot tua ini bertempur. Yang satu menyerang sedang yang lain bertahan. Tapi Chiyok Tau Tai Hiap yang memiliki kekebalan aneh temiata mampu menahan semua serangan lawan. Baik bendera iblis maupun Tok Hiap Jiu yang dilancarkan Chong Gan Sian Jin sama sekali tak melukainya. Bahkan Chong Gan Sian Jin yang berkali-kali mengeluarkan seruan kaget mendapat kenyataan semua serangannya membalik dan menghantam dirinya sendiri. Tentu saja Chong Gan Sian Jin terkejut. Dan marah serta penasaran oleh semuanya itu dia memperhebat pukulan dan sodokan-sadokan bendera iblisnya. Chong Gan Sian Jin mulai mencari bagian-bagian lemah, dan ketika bendera iblisnya menyambar-nyambar dengan deru angin yang hebat tiba-tiba kakek ini membentak ncaring dan berkelebat lenyap. Chong Gan Sian Jin mengerahkan ginkangnya, lalu begitu dia berkelebatan di sekeliling tubuh lawan Tau-Tau. Chong Gan Sian Jin telah melancarkan serangan ganas ketiga lempat di tubuh Chiyok Tau Tai Hiap. Yakni Meta, Ulu Hati dan Anggau Tarahasia Chiyok Tau Tai Hiap yang dianggap paling rawan. Kini Chiyok Tau Tai Hiap terhalang pandangannya oleh kibaran bendera iblis. Dia melihat Chong Gan Sian Jin mempergunakan keuntungan ini untuk menyerangnya di tiga tempat. Tapi Chiyok Tau Tai Hiap yang benar-benar liai ternyata tak mengelak sedikitpun. Dia menerima semua serangan itu, kecuali Metu yang harus ditangkisnya dengan kibasan Sinkang. Dan Chiyok Tau Tai Hiap yang tiba-tiba membentak marah mengayun lengannya ketika untuk kesekian kalinya Chong Gan Sian Jin menyodok matanya dengan gagang bendera itu. Tiak! Chong Gan Sian Jin tertawa mengejek. Dia tahu pendekar itu bakal menangkisnya tapi begitu bendera mental tahu-tahu tangan. Kirinya yang penuh Tok Hiap Jiu menyambar ke bawah menghantam ulu hati Seng Ketua Beng San Pai. Duk Chiyok Tau Tai Hiap ternyata awas. Dia menangkis cepat serangan kedua itu. Tapi Chong Dao Sian Jin yang meneruskan serangan sekonyong-konyong menendangkan kakinya menghantam selangkangan pendekar itu. Tak ayal, Chiyok Tau Tai Hiap terkejut. Tapi Ketua Beng San Pai yang merah mukanya itu tiba-tiba mengempos semangat menarik kemaluannya ke dalam perut. Hal ini tak dapat dilakukan sembelarang orang, kecuali mereka yang benar-benar memiliki kepandayan tinggi. Maka begitu serangan tiba menghantam bawah perutnya tiba-tiba saja Chong Gan Sian Jin berteriak kaget ketika sasarannya yang ditendangnya kosong. Kakek Iblis ini terkesiap, tapi baru dia terbelalak tau-tau jari Chiyok Tau Tai Hiap telah mencengkeram kakinya. Chong Gan Sian Jin, pergilah. Chong Gan Sian Jin terkejut. Dia merasa remasan jari Chiyok Tau Tai Hiap dasyat bukan main, bagai tangan raksasa yang menjepit kuat. Tapi Chong Gan Sian Jin yang sudah mengerahkan Sinkang melindungi kakinya tiba-tiba menyendal dan memutar tubuh. Sekali membalik tau-tau melempar kaki satunya menghantam dagu lawan, memaksa pendekar itu mengelak dan melepaskan kakinya. Tapi Chiyok Tau Tai Hiap yang memperkeras jepitan tiba-tiba merendahkan kepala. Dia memang mengelak, tak mau dagunya dicium kaki Chong Gan Sian Jin. Tapi Chiyok Tau Tai Hiap yang tidak melapaskan kaki Datuk Ibips ini sekonyong-konyong menyatak dan melempar tubuh Chong Gan Sian Jin tinggi-tinggi ke udara. Berat. Chong Gai Sian Jin terpekik. Dia memaki kalang kabut, karena kepalanya mengbantam hanacur langit-langit rumah akibat. Lemparan. Dan Chong Gan Sian Jin yang segera berjuakir balik di udara berteriak keras ketika turun kembail ke lantai panggung. Chiyok Tau Tai Hiap, keparat kekau. Tapi Chin Kliou Tai Hiap tersenyum mengejek. Dia melihat turunnya kakek iblis ini, dan baru semeter di atas panggung. Tiba-tiba Chiyok Tau Tai Hiap sudah menggerakkan lengannya menghantam lambung kakek iblis itu dengan pukulan Pek Hang Chiang. Chong Gan Sian Jin, sekarang terimalah. Telah cukup kau memukulku berkali-kali. Chong Gan Sian Jik terkejut bukan main. Dia baru melayang turun, mana mungkin menerima serangan lawan. Tapi Chong Gan Sian Jin yang liai ternyata mampu mengatasi kesuitannya. Din membentak pendek, dan begitu pukulan tiba di depannya mendadak gagang benderas iblis dia palang kak di depan dada wea, melindungi diri. Krak Chong Gan Sian Jin terpaksa mengeluh. Dia selamat dari pukulan Pek Hang Chiang itu. Tapi gagang benderanya yang patah menjadi dua membuat dia terdoroak mundur dan jatuh. Di luar panggung. Chiyok Tau Tai Hiap kau hebat. Chong Gan Sian Jin menggereng sambil memuji. Dia melompat naik, memerasur kain benderanya dengan membuang gagangnya yang tidak dapat dipakai lagi. Dan Chong Gan Sian Jin yang beringas dengan kain bendera di tangan kirinya tiba-tiba menggulung, melinting, kain bendera itu hingga menjadi sebatang tongkat. Tongkat aneh dan kain yang tiba-tiba kaku akibat penyalurah Sinkang. Chiyok Tau Tai Hiap tertawa. Kau masih belum mengaku kalah, Chong Gan Sian Jin. Chong Gan Sian Jin membanting kaki. Kau belum meroboh kanan aku, Chiyok Tau Tai Hiap. Kau belum bisa dikatakan memperoleh kemenangun dengan mendorongku keluar panggung. Aha, jadi kalau begitu kau ingin roboh, Chong Gan Sian Jin. Baiklah, jaga seranganku ini dan sekarang bertahanlah. Kita rubah kedudukan kita lalu begitu ucapaannya selesai dikeluarkan mendadak Chiyok Tau Tai Hiap sudah menampar bertubi-tubi bagian depan tubuh lawannya dengan pukulan Sinkang. Chong Gan Sian Jin menerima serangan dan marah serta geram oleh selisih kepandayan mereka yang tidak begitu jauh tiba-tiba kakek iblis menggerak ke tongkat kainnya menangkis tamparan Chiyok Tau Tai Hiap. Dia tak berani menerima serangan itu di ngaw tubuhnya karena meskipun kekebalannya membantu tapi tamparan Chiyok Tau Tai Hiap masih dirasa terlalu keras baginya, menyesakkan dada dan membuatnya ampek. Maka Chong Gan Sian Jin yang menggerak ke tongkat kain menangkis semua tamparan itu tiba-tiba mencari akal bagaimana dia dapat menyerang ketua Beng San Pai itu dalam tangkisannya yang tersembunyi. Tapi temiata ini sukar dicari. Chiyok Tau Tai Hiap terlalu lihai. Ketua Beng San Pai itu terlain hebat. Karena kalau dia tak berani menerima pukulan secara berdepan sejak diterimanya Pek Hang Chi yang tadi adalah Beng San Pai Chu itu berani menerima semua pukulannya deugan kekebalannya yang aneh. Dan menyadari kedudukannya mulai lemah tiba-tiba Chong Gan Sian Jin mengerotkan gigi dan mementak keras. Dia mengerahkan Sin Gan Ihun Toma, ilmu Hoat Set, sihir, yang berbau ilmu hitam itu. Dan begitu Chiyok Tau Tai Hiap menamparnya bertubi-tubi tiba-tiba Chong Gan Sian Jin mengeluarkan Pekik aneh. Chiyok Tau Tai Hiap, kau tak dapat mengalahkan aku. Lalu begitu dia melempar tongkat benderanya mendadak tongkat ini berputar dan berubah bentuk menjadi Chiyok Tau Tai Hiap, menangkis semua tamparan Chiyok Tau Tai Hiap. Pia plak-plak, Chiyok Tau Tai Hiap dan semua orang terkejut mereka melihat di atas panggung tiba-tiba muncul dua orang Chiyok Tau Tai Hiap yang terlanjur terpengaruh oleh bentakan Chiyok Tau Tai Hiap. Jadi kaget hatinya melihat kejadian itu. Dia maklum kebobolan, terpengaruh ketika Chiyok Tau Tai Hiap tadi memecah perhatiannya ketika melempar tongkat bendera ke arahnya. Dan kaget bahwa tongkat telah berubah bentuk menjadi Chiyok Tau Tai Hiap melengking tinggi dan berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh Sin Gan Ihun Tu. Tapi Chiyok Tau Tai Hiap memperkeras pengaruhnya, karena iblis tua yang membentak-bentak itu mengacau konsentmainya dengan seruan-seruan pendek, Chiyok Tau Tai Hiap, aku di sini. Chiyok Tau Tai Hiap, akak di situ dan Klok Tau Tai Hiap yang boyar konsentrasinya oleh pengacauan bentakan ini akhiraya jadi bulan-bulanan pukulan Chiyok Tau Tai Hiap yang asli ini melancarkan pukutan bertubi-tubi. Ke arah tubuh Chiyok Tau Tai Hiap. Dan Chiyok Tau Tai Hiap yang dikeroyok dua oleh lawan yang sama ini akhirnya terhuyung dan roboh jatuh bangun. Chiyok Tau Tai Hiap yang asli ini menencar terus, dan ketika akhirnya Chiyok Tau Tai Hiap tak berdaya lagi dikerubut dua lawan yang sama tiba-tiba pukulan yang dilancarkan Chiyok Tau Tai Hiap menghantam tengkuk pendekar sakti ini hingga Chiyok Tau Tai Hiap mencelat terlempar keluar panggung. Chiyok Tau Tai Hiap mengeluh. Dia terbanting roboh, jatuh di dekat Hekong. Dan Hekong yang cemas oleh keadaan ketua Beng San Pai ini tiba-tiba berbisik. Chiyok Tau Tai Hiap, jangan hiraukan dua bayangan Shanggan Xian Jin itu. Kau tangkaplah seorang di antaranya dan hancurkan tubuhnya. Chiyok Tau Tai Hiap melompat bangun. Dia sadar oleh nasihat ini, dan melayang naik tiba-tiba dia menggereng, Shanggan Xian Jin, kau tak dapat menipu aku begitu dua bayangan Shanggan Xian Jun menyerangnya mendadak pendekar sakti ini memutar pinggang dan menangkap seorang di antaranya yang ada di depan. Dia langsung mencengkeram, tak menghiraukan pukulan Shanggan Xian Jin kedua yang ada di belakangnya. Dan begitu kedua tangannya bergerak tiba-tiba Shanggan Xian Jin yang ditangkap ini telah ditekuk tulang punggungnya hingga patah. Krek! Semua orang terbelalak. Mereka tak mendengar jerit kematian, tapi begitu Shangga Xian Jin yang dirobohkan ini ambruk ke lantai tiba-tiba aja semua matuh tertegun ketika melihat bahwa yang ditekuk tulang punggungnya ternyata hanya bendera hitam yang tadi dipegang Shanggan Xian Jin. Dan, bersamaan dengan peristiwa yang luar biasa ini tahu-tahu Shanggan Xian Jin asli yang berdiri di belakang Chiok Toh Tai Hiap tertawa bergelak menghantam punggung pendekar itu dengan pukulan Sinkang sepenuh bagian. Des Chiok Toh Tai Hiap terbanting roboh. Ketua Beng San Pai itu mengeluh, tapi pendekar besar yang sudah melompat bangun ini berkilat gundulnya dengan metu berapi-api memandang penuh kemarahan ke arah Shanggan Xian Jin. Tanpa luka sedikitpun. Dan Shanggan Xian Jin yang terkejut oleh kehebatan ketua Beng San Pai ini otomatis menjadi gentar. Chiok Toh Tai Hiap, kau manusia siluman? Chiok Toh Au Tai Hiap menggeram. Kau yang manusia siluman, Shanggan Xian Jin, kau yang bersikap pengecut dan curar. Kakek Iblis, jangan lari kau plak dan pundak kiri Chang. Gan Xian Jin yang ditampar Chiok Toh Tai Hiap tiba-tiba berputar dan mengeluarkan ledakan keras. Changgaan Xian Jin berubah mukanya. Dia takut sekarang, dan gentar melihat ketua Beng San Pai ini menerima pukulannya. Bertubi-tubi tanpa luka sedikitpun juga tiba-tiba dia melompat mundur lalu melarikan diri. Tapi, Chiok Toh Tai Hiap membentaknya nyaring begitu tubuh ketua Beng San Pai ini berkelebat ke depan tau-tau tangan kirinya menampar pundak Changgan Xian Jin. Kakek Iblis, jangan lari kau plak pundak kiri Changgan. Xian Jin yang ditampar Chiok Toh Tai Hiap tiba-tiba terputar mengeluarkan ledakan keras. Changgan Xian Jin berteriak, dan kaget oleh serangan ini dan mendadak dia menjerit panjang dan mendupakan kaki menghantam lambung Chiok Toh Tai Hiap. Tapi ketua Beng San Pai ini menengus, dan begitu tangan kanannya bergerak ke bawah tau-tau tetunjuknya telah menyentil jalan darah di tapak kaki Iblis itu. Terima kasih telah menonton!